Pertandingan Bulutangki Semifinal Indonesia Open 2023 di Kelora Pungkarno, Presiden Jokowi yang didampingi Ibu Negara Iryana Jokowi Dodo berkali-kali bertepuk tangan saat Ginting menambah skor. Saat Ginting memastikan langkahnya ke final, Presiden dan Ibu Iryana pun tampak berdiri dan memberikan tepuk tangan. Presiden Jokowi Dodo menyampaikan harapan sekaligus doanya agar pukul tangkis tunggal putra Indonesia Antoni Ginting memenangkan Laga Final Indonesia Open 2023 melawan unggulan pertama asal Denmark Victor Axelsen pada minggu. Semoga besok minggu menang, final menang. Ujar Presiden Jokowi sesaat setelah menyaksikan langsung pertandingan semifinal Indonesia Open 2023 di Kelora Pungkarno, Jakarta, Sabtu malam 17 Juni 2023. Pertandingan semifinal yang disaksikan Presiden Jokowi malam itu mempertemukan tunggal putra andalan Indonesia Antoni Sini Suka Ginting melawan tunggal putra Cina Li Xifeng. Antoni Ginting memenangi Laga melawan Xifeng dan menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang akan berlaga pada final minggu. Antoni Ginting berhasil keluar sebagai pemenang setelah menyudahi perlawanan Xifeng dengan dua game langsung 21.17-21.15. Selama pertandingan semifinal berjalan, Presiden Jokowi dan Ibu Iryana berkali-kali bertepuk tangan saat Ginting menambah skor. Hingga saat Ginting memastikan langkahnya ke final, Presiden dan Ibu Iryana pun tampak berdiri dan memberikan tepuk tangan. Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iryana dalam kesempatan tersebut, yakni Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryotejo, Ketua Umum Persatuan Puluh Tangkis Seluruh Indonesia Agung Firman Sampurna, dan Sekjen PBSI Komjen Paul Muhammad Fadil Imran. Semoga besok menang, finalnya menang. Pak Ade, Pak Ade sebelah sini. Ini aku gendeng banget, aku kaget guys, aku panggil. Pak Ade, Pak Ade Jokowi yang kenceng disuruh ibu-ibu petubas itu, apa pas pampreh. Mantep. Dapat gambar fotonya mbak? Pihakku gemetur. Oh, Jokowi. Jokowi, lu baik banget gak sih? Mana nih? Tuh. Wuuu. Makasih, Pak Ade, bajunya. Bapak Jokowi.